Hai mencoba mengambilin ikan cipang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya jelipir salam dunia air basah-basah Oke temen-temen kali ini saya akan mencoba eksperimen ya breed silang antara ikan cupang hias dan ini dia cupang alam temen-temen Oke mudah-mudahan eksperimen temen ini berjalan dengan lancar Oke langsung saja kita akan breeding langsung ini pejantannya saya menggunakan cupang hias ya sedangkan yang betina saya menggunakan cupang alam temen-temen eh langsung saja Oke temen-temen ini wadah ya media yang akan saya pakai untuk breeding silang antara cupang hias dan cupang alam ya ya ini ikannya kita langsung masukkan saja pertama-tama kita masukkan pejantannya dulu ya Jangan antara cupang hias temen-temen bisa temen-temen lihat ya saiznya udah lumayan besar langsung masukkan saja nah selanjutnya kita masukkan betina cupang alam temen-temen ini ya betina cupang alam ini kemungkinan udah siap ya untuk kita breeding kan cupang alamnya temen-temen tuh bisa temen-temen lihat ya udah gemuk banget langsung masukkan saja mudah-mudahan mau kawin dia meskipun beda alam ya kita lihat tuh temen-temen beberapa saat itu nenek moyang ikan cupang kali cupang editan cupang sekarang bukan yang pang hias ya gimana reaksi si pejantan ke betina cupang alam temen-temen kita lihat dulu ya sebentar reaksinya belum ada reaksi ya kita tunggu saja sampai cupang hiasnya ini mau berreaksi ke cupang alam tersebut biasa ya temen-temen biasa ya saya menggunakan stereofoom untuk sepejantan bikin sarang temen-temen nah itu udah ada reaksi pedek kate temen-temen sebenarnya cara ngerawat anak cupang alam itu atau beta-pikta ya berbeda temen-temen sama ikan cupang pada umumnya kalau cupang alam itu tidak apa ya tidak tidak bikin gelembung atau enggak berbuih ya melainkan dia itu eh cenderung menyimpan anaknya atau telawarnya itu di dalam mulut temen-temen seperti ikan arwana begitu temen-temen tapi saya akan coba mudah-mudahan berhasil ya dengan cara seperti ini itu udah mulai PDKT temen-temen si pejantan ya ke betina copang alam oke mantap pokoknya ini mudah berhasil usahakan si pejantan udah mencukupi umurnya ya untuk bisa di breeding temen-temen si betinanya dia diam terus ya lho si pejantannya udah mendekati lagi temen-temen tuh sepuluh lihat dan cupang alamnya masih berdiam enggak ada reaksi kita akan tunggu beberapa saat punya kemungkinan besok atau lusa ya ini bisa bertelur cuman enggak tahu juga karena saya baru kali ini breeding cupang hias ex cupang alam ya eksperimen ini teman-teman mudah-mudahan asli belum ada reaksi ya mungkin cara kawinnya hampir sama temen-temen ikan hias sama ikan cupang alam ya cuma cara perawatan anakannya itu berbeda temen-temen kalau cupang alam cenderung menyimpan anak sama telurnya itu di dalam mulut temen-temen kalau cupang hias kan bikin buih ya bikin sarang nah itu udah ada reaksi temen-temen dari cowoknya ya si jantan udah bereaksi kita tunggu gimana sih bagusnya gitu ini akan saya eh kontrol lagi mungkin besok ya kan saya bikinkan video juga besok temen-temen untuk sekarang kita akan tinggal mudah-mudahan cupang ini bisa bertelur ya sesuai dengan apa yang saya inginkan temen-temen oke mungkin cukup sampai disini dulu video dari sajli pirgobeta oke jangan lupa selalu basah-basahan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dunia air basah-basahan selamat menikmati